Allah, 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 Allah Kurang lebih 3.000 orang yang terdiri dari warga, instansi vertikal, dan pelajar ikut memeriahkan gelangan Pawai Ta'arup tahun baru 1 Muharam 1440 Hijriah Selasa 11 September 2018 Pawai dilepas oleh setap ahli bupati, bidang pemerintahan hukum dan politik Yusran Esos mewakili Bupati Sambas yang tidak hadir dalam acara tersebut di halaman kantor Bupati Sambas Kegiatan ini mengambil rute kantor Bupati Sambas keliling kota Sambas dan kembali lagi ke kantor Bupati Sambas Walau digoyur hujan rintik, namun tak menyulutkan ribuan peserta untuk mengikuti kegiatan ini Hari dalam pembukaan Pawai 1 Muharam tersebut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sambas Haji Hamzah dan Cambat Sajat Alpian Ratusan hadiah dan ropkas utama yakni paket ibadah umroh semakin membuat peserta Pawai Ta'arup mengikuti kegiatan ini Kemanang takbir pun bergema diucapkan oleh peserta Di antara peserta Pawai Ta'arup juga tampak rombongan paha pelajar Tionghoa yang tak luput meramaikan jalannya Pawai yang selalu digelah setiap setahun sekali ini Tim Liputan, CSMTP mengabarkan